Terima kasih masih tetap bersama kami di Ainyu Siang. Pemeriksa sakit selama bertahun-tahun, seorang nenek di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, hidup dalam kondisi memprihatinkan. Sang nenek tinggal di sebuah gubuk yang telah roboh hingga hanya tersisa tumpukan atap. Kondisi memprihatinkan nenek Fatiah pertama kali diunggah oleh akun Facebook Muhammad Yusuf yang langsung viral di media sosial. Kondisi nenek Fatiah yang diketahui menderita sakit selama tujuh tahun terakhir menarik empati warganet. Terlebih, nenek malang ini ditemukan terbaring di bawah tumpukan atap genteng di sebuah lahan di kampung Tampuna. Bisa dibayangkan ketika sang nenek terkena sengatan matahari setiap hari bahkan terguyur hujan karena hanya berteduh di bawah tumpukan atap. Oleh warga, nenek Fatiah dibawa ke rumah salah satu warga untuk mendapatkan perawatan. Ironis, tak ada yang mengetahui di mana keluarga sang nenek. Wanita ini diketahui berada di kampung Tampuna seorang diri sejak tujuh tahun silam. Memang hati saya terpanggil. Dari awan saya sudah memang terpanggil. Dan kemudian saya suruh mengangkat atau mendendong nenek ini. Dan memindahkan nenek itu dari tanah yang tempat semula nenek ini terpanggil. Dan memindahkan di jalan setampak yang maksudnya di lapis sitikan. Untuk makan sehari-hari nenek Fatiah biasanya mengandalkan belas kasihan warga sekitar yang ibah dengan kondisinya. Saat ini dirinya tidak sekedar mengharap belas kasihan berupa makanan sehari-hari. Namun juga bantuan donasi untuk biaya pengobatan penyakit yang diidapnya. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, INews melaporkan.